Seakan tidak ingin menyianyikan waktu yang tersisa pada akhir tahun 2018, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah melibas jalur darat bersama tim Ikatan Motor Besar Indonesia Imbi Aceh di bawah pimpinan Iskandar Hadi Priyatna untuk meresmikan sejumlah pembangunan dan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Kunjungan kerja Kungker PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah ke-6 kabupaten itu ditemani asisten bidang pembangunan dan juga ekonomi Takhullah, Inspektur Aceh Jol Kifli, Kepala Dina Sosial Al-Hudri, dan Disna Kertran Helvizar Ibrahim. Selain meresmikan sejumlah pembangunan dan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat, Turing ini melahirkan sejumlah kebijakan yang akan direalisasikan sebagai berikut. Diru motor besar yang dikendari PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah dan tim Imbi Aceh menuju kabupaten Aceh Tengah memecahkan kesenian di puncak gunung Singamata. Sejurus kemudian, para pemotor besar itu berhenti di turunan bukit. Gubernur Nova yang pernah melintas bersama para bikers Imbi di jalur tersebut berinisiatif membangun res area di lintasan sepi itu. Para pemotor gede yang kerap turing bersama pimpinan Aceh Nova Iriansah akan mengumpulkan dana membangun res area. Lengkap dengan stasiun pengisian bahan bakar mini, warung, fasilitas umum lainnya. Pembangunan res area dirilai sangat mendesak karena jarak tempuh di jalur tersebut relatif jauh dan para pelintas membutuhkan tempat istirahat. Yang diperlukan untuk mewujudkan res area Singamata adalah seed plan sesuai lahan yang telah sedia dan menggalang swadaya masyarakat. Res area itu akan disuruhkan kepada masyarakat sebagai sumber ekonomi dan dikelola secara profesional oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Gubernur Nova meminta Pemkap Nagan Raya turut membantu mewujudkan res area tersebut. Bupati Nagan Raya Jamin Idham langsung menyatakan kesiapannya mewujudkan pembangunan res area di wilayah itu. Minggu 30 Desember 2018 di Kabupaten Aceh Tengah, PLT Gubernur Aceh bersama seluruh rombongan kunker melakukan groundbreaking. Tanda dimulainya pembangunan villa di kawasan wisata Burtelage, Aceh Tengah. PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa mengatakan villa itu adalah menjadi destinasi wisata unggulan dan dapat membantu meningkatkan taraf rekonomi masyarakat. Villa tersebut menurut rencana akan diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola secara profesional. Badan pengelolanya bisa berbentuk kooperasi atau badan usaha milik Gampong atau BUMG. Villa wisata Burtelage ini sebut Nova yang juga putra terbaik Aceh Tengah itu laksana proyek percontohan. Bila dikelola dengan baik dan menguntungkan, akan bermunculan villa-villa baru milik masyarakat di kawasan wisata tersebut. PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa tampaknya sangat terobsesi terumbuhnya ekonomi masyarakat melalui bisnis Gampong. Pada saat meresmikan jembatan BLE, Minggu 30 Desember 2018 yang dibangun dengan dana Otsus Aceh 2018 senilai 1,9 miliar lebih di transmigrasi PAME, SP2, PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa, lagi-lagi mengajak masyarakat membangun bisnis. Nova menyinggung kebijakan Presiden Jokowi dan dana desa, pendamping desa dan badan usaha milik desa. Nova meminta Dina Sosial dan Disna Kertran bekerja bersama masyarakat untuk mewujudkan satu desa minimal ada satu bisnis. Jika belum ada kooperasi bisa dibentuk dan bila sudah ada, dia mengajak untuk kembali menghidupkan kooperasi untuk melolah bisnis desa. Nova mencontohkan bisnis suplai kopi, kopi yang telah diolah harganya 9 kali lebih mahal daripada harga biji kopi mentah yang belum diolah alias masih hijau. Pada saat meninjau kondisi jembatan gantung di PAME, PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa tidak bisa menyembunyikan kerisauannya. Melihat kondisi jembatan yang mulai rusak di beberapa bagian seakan melihat ancaman bagi pelintas di atasnya. Karena itu PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa berjanji akan segera memperbaikinya. Jembatan gantung itu satu-satunya fasilitas penyeberangan masyarakat di kawasan itu. Bagi Nova, jembatan bukan sekedar penghubung dua tubir, melainkan sarana ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu jembatan gantung tersebut akan diganti dengan jembatan permanen pada trase yang katanya sudah pernah disurvey. Ketika memasuki kawasan perdalaman Aceh Tengah pada hari kedua kunjungan kerjanya, motor besar yang dikendari PLT Gubernur Aceh, Nova Irensa, menjejak jalan tak beraspal, sekitar 10 km. Jalan menuju ke Pamu itu merupakan jalur jalan nasional yang sejatinya menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Karena itu, Nova meminta unit teknis Kementerian Balai Badan Nasional untuk menjadikan prioritas pengaspalan 10 km badan jalan tersebut dan 4 jembatan di sana. Nova sendiri berjanji akan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta untuk membicarakan pentingnya jalan lintasan itu di aspal untuk kelanjaran arus orang dan barang dari Aceh ke kawasan transmigrasi Pamu, Aceh Tengah. Nova juga meminta jalan itu harus dikerjakan pengaspalannya paling lambat pada tahun 2020. Ini waktu yang cukup untuk merencanakan dan juga merealisasikannya, kata Nova sebelum melanjutkan perjalanan. Usai makan siang bersama masyarakat Pamu dan menyerahkan bantuan dari Dinsos, PLT Gubernur Aceh juga meninjau madrasa alias swasta Mas Pamu. Dan sekolah mendengah berbasis agama Islam itu dibangun atas inisiatif beberapa tokoh muda yang peduli pendidikan di daerah terpencil dan terjauh. Mereka mengumpulkan donasi masyarakat melalui media sosial atau sumbangan langsung kepada inisiatornya, telah membangun 3 ruangan belajar. Pemerintah berjanji akan melanjutkan pembangunan mas tersebut tanpa mengabaikan peran serta masyarakat yang telah memulai pembangunannya. Seperti atap yang belum selesai, lantai pelapon dan terasnya dengan taksiran anggaran sekitar 150 juta. Usai meninjau mas swadaya warga, PLT Gubernur Aceh menuju SMAN nomor 19 resip antara untuk menyerahkan bantuan komputer. Selain SMA nomor 19, NOVA juga menyerahkan bantuan unit komputer kepada SMP38, SMP28, dan 3SD di PAME, resip antara. Menurut PLT Gubernur Aceh yang juga harus dihitung itu, komputer bukan lagi barang mewah, hanya bisa dipergunakan anak-anak di kota besar. Anak-anak yang sekolah di desa terpencil dan terjauh juga sudah bisa seleknya terbiasa menggunakan teknologi komputer agar mampu bersaing dengan saudara-saudaranya yang tinggal di perkotaan. PLT Gubernur Aceh, NOVA IRIANSA akan berkoordinasi untuk memenuhi guru berstatus PNS yang betah menetap di sekitar sekolah tersebut dan sekolah-sekolah terjauh dan terpencil lainnya, termasuk kesejahteraan guru serta sarana dan prasarana belajar mengajarnya. Di sedik Aceh diminta mempelajari dan juga mengevaluasi kebutuhan konkret sekolah-sekolah tersebut dan juga berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Koordinasi merupakan kediscahayaan mengingat undang-undang mengatur tentang kewenangan provinsi dan kabupaten, kota dalam sistem pendidikan nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya,